Intro Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Mama Ojan Sohlihin Nah, jadi di video hari ini adalah video part 2-nya Bang Ojan jelasin tentang kode yang bisa bikin set prop jadi permanen bun Nah, di video part 1, Bang Ojan gagal jalanin kode di aplikasi LADB atau Breven Terus banyak pasukan sabun yang komentar bahwa kode yang Bang Ojan masukin itu kurang Jadi wajib pakai kata CMD biar jalan Sampai ada juga komentar yang masuk bahwa Ojan itu user root yang masih awam Terus harus banyak belajar lagi Jadi gini bun, Bang Ojan itu emang masih awam bun Jadi channel ini tidak membagikan trik ataupun kode seperti channel-channel lain Kalau misalkan kalian nyari user pro dan butuh bimbingan Waduh, kalian salah channel bun Tapi kalau misalkan kalian ingin berbagi dan belajar bareng Kalian ada di channel yang tepat bun Karena di sini sama-sama belajar, bukan sama-sama sop hinder Oke, kita lanjut aja ke topiknya bun Nah, di sini Bang Ojan harus nekat mengganti custom ROM dari Pixel Experience ke custom ROM RR, bukan Cuman gara-gara di custom ROM Pixel Experience itu tidak ada fitur yang bernama debug melalui jaringan Ada juga debug melalui stunted Jadi fitur ini asli, penting banget, bukan Dan untuk aplikasi yang Bang Ojan pakai itu adalah aplikasi LADB Karena lebih gampang, lebih cepat, dan lebih praktis Nah, kalian bisa pakai aplikasi apa aja sesuai kenyamanan kalian bun Nah, jadi kode CMD Sensor Service Memang kenyataannya itu tidak bisa kita jalanin bun Bang Ojan sempat tes di 5 HP sekaligus HP pertama itu Google Pixel 3 yang punya Bang Ojan Terus HP kedua itu Redmi Note 7 punya Bang Ojan juga HP ketiga itu Redmi Note 8 itu punya AD IPAR HP keempat itu Redmi Note 10 Pro punya AD Dan HP yang kelima itu Google Pixel 4 XL punya AD Nah, kode itu hanya bisa Bang Ojan jalanin di Redmi Note 8 aja Sisanya seperti yang Bang Ojan jelasin di part 1 Gak bisa sama sekali bun Bang Ojan gak tahu pasti, gak bisa karena apa dan apa penyebabnya Yang pastinya sih bukan karena versi Android Nah, setelah Bang Ojan coba ketik CMD Spasi Sensor Service Yang muncul malah tulisan kayak gini Bahkan Bang Ojan coba juga kode sensor service itu tanpa spasi Terus Bang Ojan pakai intada kutip Bahkan semua huruf Bang Ojan satuin Ya tetap gak ada yang work bun Sampai Bang Ojan coba juga menggunakan komputer itu tetap gak bisa Jadi kode CMD Sensor Service itu hanya support di HP-HP tertentu Dan kalian, user non-root itu beruntung banget Kalau emang bisa jalanin kode sensor service dan bisa nge-restart Itu buat HP Android yang non-root ya Nah, kode ini itu emang bisa bikin kode set-prop Yang ada di Android Properties itu menjadi permanen Tapi dengan tanda kutip Setiap kalian mau restart Androidnya Harus menggunakan kode ini Kalau misalkan kalian restart menggunakan tombol power Maka kode set-prop akan hilang Atau di saat baterainya habis Terus HP kalian nge-restart Itu kode pasti bakalan hilang Bang, kalau misalkan nih Kodenya itu kan bisa permanen Terus ngalamin error nih Terus gimana Bang? Ya tinggal kalian restart aja HP Androidnya sebanyak 2 kali Maka errornya bakalan hilang Simpel kan? Oke, jadi segitu aja yang Bang Ojan curhatin tentang kode yang barusan Ya semoga aja kode ini work di HP Odo dan OVIF Dan Infinix juga Jadi biar gak sedih kalau misalkan main game ya Bundya Gak selalu nge-lag ataupun nge-freeze So, Bang Ojan harus pamit Soalnya ada janji sama si Neng mau mandi bareng Thank you banget yang udah nonton sampai habis Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Amin Thank you Bun Sampai jumpa